Intro Hai bersama saya di Wow Figure Burung akan terbang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan atau rumah berlindung Beberapa jenis burung bahkan mampu terbang hingga berbulan-bulan tanpa henti Seperti burung layang-layang Dikutip dari Los Angeles Beberapa waktu yang lalu Sebuah studi mengungkapkan bahwa burung jenis ini menghabiskan hampir seumur hidupnya dalam penerbangan Bahkan burung layang-layang bisa makan, kawin, dan mungkin tidur ketika terbang Para peneliti dari Yunjin University Sweden melengkapi burung layang-layang dewasa Dengan sebuah alat pelacak pergerakan saat mulai migrasi dengan memakan waktu 10 bulan Dari Eropa ke Sub-Sahara Afrika Ketika peneliti menangkap kembali 19 burung saat mereka kembali ke sarangnya Mereka menemukan bahwa Walid Alpin hampir tak pernah berhenti untuk istirahat selama perjalanan antarbenua Dari 19 burung itu Tiga burung diantaranya benar-benar tak pernah berhenti terbang selama 10 bulan penuh Burung-burung yang mendarat hanya membutuhkan waktu istirahat singkat dan tak pernah melebihi 0,5% dari waktu perjalanan mereka Artinya burung layang-layang bisa menghabiskan lebih dari 99% periode migrasi di udara Mereka tak pernah mendarat kecuali terpaksa karena menghadapi cuaca buruk misalnya Studi ini mengucapkan teka-teki lama yang telah membingungkan para ahli burung selama beberapa dekade Setiap Agustus, burung Walid biasanya meninggalkan tempat berkembang biaknya di bagian utara Eropa Dan melakukan perjalanan panjang ke hutan hujan di Afrika Tengah Mereka kembali pada bulan Juni berikutnya Sepanjang 6000 mil perjalanan, tak ada yang pernah menemukan tanda peristirahatan sementara Dengan menggunakan akselometer untuk merekam saat burung mengepakkan sayap mereka Dan sensor cahaya untuk melacak lokasi mereka Para peneliti membuktikan bahwa hal ini benar Itu berarti burung layang-layang memegang rekor untuk waktu penerbangan terlama Mengalahkan kerabatnya burung Walid Alpen yang mampu terbang hingga 6 bulan tanpa henti Dan burung fregat yang melintasi Samudra Hindia sekitar 2 bulan Fase penerbangan 10 bulan adalah yang terlama yang kami ketahui dari spesies burung manapun Begitu kata para peneliti Dengan beratnya 1,5 oz Burung kecil ini memiliki sayap yang relatif lebar Yaitu sekitar 16 inci Sayapnya yang panjang dan sempit serta bentuk tubuhnya yang ramping menghasilkan gaya hambat yang minimum Burung layang-layang makan saat dalam perjalanan Menggingit gengat atau serangga lainnya dan laba-laba yang tersabuk ke udara oleh angin Terima kasih telah menonton!